Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri yang tentu saja kali ini semakin menegangkan nah sahabat mimin yang dimana di episode kali ini seperti yang kita ketahui bahwa akhirnya para buana bertekuk lutut di hadapan panoval namun ketika para buana melakukan itu semua dewa buana pun langsung saja berdiri dan menghampiri para buana setelah para mengatakan dan mengucapkan bahwa dirinya meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan kepada panoval dewa pun disini mengatakan di hadapan panoval bahwa dirinya tidak terima dengan apa yang saat ini terjadi ya guys tak sepantasnya panoval menurut para buana melakukan hal ini semua namun panoval mengatakan kepada dewa bahwa dirinya tidak pernah memaksa untuk para buana melakukan itu semua itu hanya sebuah tawaran saja mana yang mau dipilih itu terserah dewa atau terserah para buana namun disini sepertinya dewa buana yang memang sangat begitu emosional memang benar-benar kecewa dan juga marah lantaran dirinya seperti dipermalukan oleh panoval yang tak lain itu adalah ayah kandung dari nana ya guys disini nana pun mencoba untuk melerai semua apa yang dikatakan oleh dewa dan melerai kemarahan dari dewa nana mencoba menenangkan suaminya yang saat itu memang sedang benar-benar emosi kepada panoval ya guys dan disini nana pun mengatakan bahwa dirinya harus bersyukur dengan seperti itu mama parah bisa keluar dari penjara karena kita tidak mempunyai pilihan yang lain lagi namun disini dewa menjawab bahwa tak sepantasnya panoval melakukan itu terhadap ibunya sendiri jikalau memang panoval ingin memaafkan masih banyak cara yang lain namun bukan seperti menyembah dan bersujud seperti itu disini dewa benar-benar begitu kecewa ya guys kepada panoval dan sepertinya permusuhan akan tetap terjalin lagi diantara dewa buana dan juga panoval sepertinya kali ini panoval sangat begitu menyesal dengan keputusannya telah mencabut tuntutan atas para buana dikarenakan dewa dan juga para buana tetap bersikap seperti itu kepada dirinya bahkan tidak ada rasa terima kasih sedikit pun ya guys kepada panoval yang memang sudah senantiasa mencabut tuntutan dari para buana karena jika panoval tidak mencabut para buana kemungkinan akan mendekam selamanya di balik jeruji besi nah sahabat pemin tentu saja penyesalan ini menjadi penyesalan yang begitu mendalam bagi panoval ya dan kira-kira apa yang akan dilakukan lagi oleh panoval karena permusuhan ini akan berlanjut saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di antep wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih